Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang profesor, senior, guru-guru, dan sejauh yang saya hormati. Saya Rahadian dari seksi bedah mikrorekonstruksi, bedah plastik FKRCM, akan membawakan kuliah yang berjudul Navigating Early Career as a Young Reconstructive Microsurgeon, Pulse and Pitfall. Saya berterima kasih pada guru-guru saya karena berkat jasa-jasa mereka lah saya dapat menjadi seperti saat ini. Terima kasih. Jadi untuk saat ini, di Indonesia ini ada beberapa subspesialisasi yang menaungi bedah plastik di Indonesia ini, yaitu kurang lebih kranifasial, burn and wound, reconstruction microsurgeon, angkoplasty, hand surgery, external genitalia, dan aesthetic surgery. Nah, pada kuliah ini kita akan menjabut beberapa pertanyaan. Seperti, apakah itu yang harus dicapai untuk menjadi seorang ahli bedah mikro? Apakah saya pantas? Bagaimana saya dapat menjadi sukses? Apakah saya mendapat hidup dari bedah mikro saja? Apakah saya dapat hidup, menghidupi keluarga saya dengan mengerjakan kasus-kasus bedah mikro saja? Kita akan jawab semua pertanyaannya tersebut. Jadi yang pertama, kita tahu memulai segala sesuatu itu merupakan hal yang paling sulit. Makanya saya ingin memberikan sebuah tips dan trik atau hack bagaimana memulai karir di bedah mikro rekonstruksi ini smooth dan cepat. Nah, tentunya tips nomor satu yaitu mencari seorang mentor. Kenapa? Karena mentor adalah jalan pintas menuju kesuksesan. Bagaimana cara menemukannya? Untuk terlihat, di sini ada map dari Indonesia dan ini adalah beberapa government hospital yang mampu mengerjakan bedah mikro di Indonesia. Banyak sekali rekan-rekan, senior, sejauh kita yang sudah mengerjakan bedah mikro dan mendahului kita. Datang ke mereka, bilang, saya ingin belajar bedah mikro, tolong jadi mentor saya. Kemudian, kita tahu juga, kita ada studi grup bedah mikro dan ukup plastik. Dokter dapat bergabung, nanyakan saja ke adminnya, yaitu Dr. Oca, Dr. Guindi, atau Dr. Riana. Di situ akan dibahas-bahas kasus-kasus. Dan dokter bisa melihat siapa saja ternyata yang berkecimpung di dunia bedah mikro ini dan meminta untuk menjadi mentornya. Selanjutnya, tips yang berdua adalah membeli instrumen bedah mikro. Karena bedah mikro yang harus disini tidak bisa dilakukan dengan instrumen biasa. Namun tentunya, kita cari yang murah untuk awal-awal tentunya. Apa saja yang harus dibeli, seperti loop 3,5, pembesarannya. Kemudian, tidak perlu semua lengkap set. Awal-awal hanya butuh 2 pinset mikro, 1 needle holder, dan 1 gunting. Dan tentunya benar. Pertama, instrumen bedah mikro murah. Ternyata ada. Kalau S&T yang dari Sweden 1 pinsetnya 10 juta, ini kita dapat 4 set. Dengan yang saya sarankan, cukup panjang ya, 14 cm. Karena kalau di bawah 14 cm, bisa untuk mata. Dan lebih dari 14 cm, biasanya untuk neurosurgeon. Harganya tidak terlalu mahal. 16 ribu dokter sudah dapat banyak. Dapat dibeli di toko-toko online. Selanjutnya, loop. Loop pun ternyata banyak yang murah. Dengan kualitas yang menurut saya, saya sudah capa pakai sendiri. Itu dapat dipakai dan dapat digunakan untuk mendiseksi perferator. Bahkan untuk menyambung bulu darat. Saya perlu kasih contoh. Loop seperti ini digunakan resident atau fellow-fellow di Meksiko. Dan untuk di PJP di Beijing yang saya pernah datangi di stomatal hospital. Mereka menggunakan loop seperti ini untuk melakukan penyambungan asumosis. Tidak menggunakan electronic microscope. Jadi bisa. Namun, jika dokter ingin memberi loop yang mahal, ada triknya juga. Dokter bisa dapat loop yang murah dengan datang ke kongres-kongres di US atau Kanada. Notabene di mana pabrik mereka di sana. Mereka dapat memberikan diskon yang cukup fantasis. Contohnya DVI, Design for Vision, harganya 50 juta. Di sana harganya 10 juta. Lux loop, harganya 20 juta. Di sana harganya saat kongres price bisa 4 jutaan. Selanjutnya, needles. Selanjutnya, needles penting kita gunakan di sini untuk Microsoft jadi 9-0. Di sini kita dengan harga tertampang, kita dapat 50 pack. Kita bisa gunakan untuk berlatih. Instrument sudah oke. What next? Join the micro club. Karena Anda adalah 5 orang yang Anda bersama-sama terus setiap waktu. Jadi Anda harus memilih teman yang Anda inginkan secara bijaksana. Jika dokter ingin menjadi seorang berdah mikro, tentunya bertemanlah dengan ahli beda mikro. Jadi pilihlah teman Anda. Bagaimana cara memilih temannya? Pertama, memilih teman internasional. Dokter, kalau punya sosial media, silakan bergabung ke International Micro Surgery Club. Ini amazing group. Banyak semua legend ada di sana. Dokter bisa bertanya, berinteraksi langsung. Dokter bisa post kasus dokter di sana dan dikomentari oleh semua legend-legend ada di sana. Dan menambah pertamanan. Jadi, join the international group melalui International Micro Surgery Group. Ini yang saya sarankan. Untuk lokal group, seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya WhatsApp group juga, beda mikro-ongkoplasti, studi group. Dokter bisa bergabung, meminta ke admin-adminnya tentunya. Nanti dokter bisa berdiskusi, memposting kasus, dan lain sebagainya. Dan yang nomor empat, di jaman yang serba online, serba modern ini, kalau kita baca textbook beda mikro kan tebal-tebal ya, membosankan. Dokter bisa sambil makan, sambil tiduran, atau mungkin maaf, sambil di toilet, menonton videonya. Karena banyak sekali, sebanyak 300 video dari ahli-ahli beda mikro legend di internasional, maupun di lokal juga ada. Dokter bisa tonton dengan mudah. Dari mulai haversing flap, dan kuliah-kuliahnya. Jadi, dokter bisa memulai pengetahuan beda mikro secara sangat cepat. Nah, selanjutnya, tentunya dokter harus punya skill untuk menjadi seorang beda mikro. Tapi saya perlu garis-garis di sini. Bedah plastik manapun, mau talented atau tidak, dapat menjadi bedah mikro rekonstruksi. Jadi, kalau saya bilang, from impossible to impossible. Pertama yang harus dilakukan untuk membuat learning craft tersebut, yaitu pertama, mencari micro surgery fellowship. Jadi, dokter berlatih mikro secara formal. Nah, fellowship ini ada yang short term atau long term, ada yang paid dan unpaid. Ada juga yang hands-on dan no hands-on. Dokter dapat melihat berbagai macam fellowship dan melihat dari beberapa aspek yang saya sebutkan barusan. Bagaimana caranya? Tentunya semua dimulai dari Google. Dokter ketik micro surgery fellowship. Kalau saya dulu, waktu saya mencari-cari di luar, saya masukin itu semua linknya satu persatu. Saya catat di mana, syaratnya apa, deadline-nya kapan, bukanya kapan, dapat uang apa tidak, short term atau long term, hands-on atau tidak. Semua saya catat. Jadi, kalau di Google itu ada satu sampai sepuluh, saya buka sampai page sepuluh itu. Saya catat semua. Contohnya seperti yang di kanan ini, saya catat semua detailnya, fellowship apa, di beda mikro di mana, supervisor siapa, emailnya apa, syaratnya apa saja. Kemudian, untuk mendaftar micro surgery fellowship ini, dokter harus berplanning setahun ke depan. Kenapa? Karena dibukanya tahun ini, dokter masukin tahun depan. Jadi, contoh saat itu saya chief resident. Saya sudah mulai melihat-lihat fellowship mana saja, bukanya kapan, deadline-nya kapan, kapan saya harus mengontak, dan lain sebagainya. Itu untuk persiapan fellowship. Dan alhasil, tentunya usaha tidak akan mengkhianati. Dari dua puluhan yang saya accept, dua puluh tidak diterima, tapi akhirnya enam, saya bersyukur sekali, saya mempunyai mentor yang sangat baik, suportif, selalu memberikan rekomendasi letter. Enam, saya dapat paid fellowship. Nah, untuk di seluruh dunia, beberapa fellowship saya kelompokkan, contohnya di Amerika, dokter harus menjalani USMLE dulu, jadi untuk menjadi fellow di sana, untuk hands-on dan digaji. Tapi itu prosesnya berat, jadi dokter dari med school, harus menjadi resident dulu dan menjadi fellow. Itu ada USMLE yang harus dilakukan. Untuk di European, kurang lebih fleksibel, jadi tergantung negaranya di mana, ada yang short term, long term. Biasanya untuk hands-on tidak terlalu kompleks ya pengurusannya. Jadi dokter bisa datang dan langsung hands-on. UK kurang lebih seperti USA, cuma sistemnya berbeda, dokter harus penyetaran juga, harus ujian juga. Untuk Asia, kurang lebih seperti Eropa. Fleksibel, ada yang bisa hands-on, ada yang tidak. Namun rata-rata untuk di Asia tidak berbayang. Untuk Australia mirip dengan UK. Dokter harus, ya itu contoh-contohnya. Dan tidak lupa, di Indonesia saat ini sedang dikembangkan, sedang dalam masa pengesahan, yaitu subspesialisasi university-based di kolegi bedah pasi Indonesia. Nah, contohnya untuk bedah mikrofrasti, di sini ada 4 semester, dari mulai head and neck, upper, lower extremity, chest, abdominal, fascia reminousa, dan linfodema, dihadirkan di sana dengan jumlah 89 SKS. Selanjutnya, untuk membuat training curve, tentu Anda harus punya skill target. Jadi ada 6 microcircule yang harus dikuasai, yaitu hard fasting flap, recipient site preparation, anastomosis, insetting flap, take back, flap surface, dan refinement flap. Nah, untuk menjadi sebuah expert di bidang apapun, perlu 10.000 jam. Jadi kalau dokter sudah 5 tahun, mengerjakan mikro 5 kali, seminggu 5 hari, mengerjakan terserusan, dokter sudah bisa menjadi expert. Jadi intinya itu, practice and do it over and over again. Nah, ini saran saya, untuk pemula, mungkin ini saya yang ajarkan, dokter Oca juga, jadi, saya dulu dimulai dari second fin anastomosis. Sudah cukup lancar, naik ke arterial anastomosis. Tanggung jawabnya lebih besar. Kemudian sudah cukup fascia di situ, beranjak ke head and neck recipient vessel preparation. Fascial arteri, tersperial, belajar meligasi arteri, yang notabene, fasalnya masih cukup besar, 2 mili ke atas. di head and neck. Kemudian, saya mulai beranjak ke, non-perforator flap heart pressing, seperti radian forearm, latisibus dorsi, free fibula flap. Sudah cukup akhir, lanjut lagi ke lower extremity, and breast recipient vessel preparation, karena lebih, lebih teknikal, lebih sulit. Dan, dilanjutkan juga, ke perforator flap heart spitting, ILT, skip, T-dap, atau deep, imperial regressive, perforator arteri. Dan yang paling sulit, skill yang paling tinggi, adalah super micro surgery, yaitu LVA, atau perforator to perforator flap. Nah, untuk mendambalkan kneecraft tersebut, tentunya dokter harus berlatih, berlatih dan berlatih, dimanapun. Bagaimana caranya? Dengan, ini saya contohkan, micro box, ini riset kami juga, jadi, menggunakan box, handphone, dokter dapat melihat di kiri bawah, itu tampilannya, sama seperti dokter melihat anastomosis di, microscope. Nah, dokter bisa menggunakan chicken model, atau wing model, untuk super micro surgery. Jadi, tidak ada alasan lagi, tidak berlatih. Dokter bisa berlatih di rumah, atau di mana saja. Nah, selain berlatih dan berlatih, dokter harus mencatat. Jadi, dokter harus men-develop personal surgery loks-nya, contohnya seperti ini. Ini logbook saya, aku di RSCM, ada nama, RM, usia, diagnosis, tindakan, kompetensi, dan contoh operasinya apa saja, catatannya yang penting-penting. Itu perlu kita lakukan. Saya sampai saat sekarang masih melakukan pencatatan logbook ini. Kemudian, ini logbook internasional, kalau dokter pergi ke tempat lain, di internasional, fellowship, dokter buat logbook juga, diparuh dengan seprofesornya, berdiskusi, dokter mencatat juga hal-hal penting, wisdom dari legend-legendnya, dokter catat semua, dan dokter membuat rangkuman. Jadi, itu menjadi sebuah take home lesson yang penting. Dan dokter bisa menceritakannya pada kolega-kolega dokter di rumah nanti. Ini contoh-contohnya. Kemudian setelah mempunyai skill, apa yang harus dilakukan? Tentunya bekerja dan menghasilkan uang. Bagaimana cara mencari tempat kerja? Tentunya kita mengenali ada beberapa tempat kerja, seperti academic university, di rumah pemerintah, klinik, dan lain sebagainya, ataupun di swasta. Dan itu bisa mix, baik rekonstruktif maupun estetik. Saya berikan contoh, dokter Sabah Pati di India, Gang, dan dokter Hari, itu mereka 100% rekonstruktif. Mungkin mereka MRC, wah, sangat wealthy sekali, bagus, dan mereka cukup dari rekonstruktif saja. Nah, yang unik di Taiwan, ternyata Prof. Chan Wei, pasti mengerjakan estetik. Baik Slav, kami tak, dan lain sebagainya. Karena menurut Prof. Chan Wei, itu sangat mudah dan sangat straightforward. Beliau mengerjakan dari 20% dari total seluruh kasusnya. Kemudian, contoh lain adalah, ini role model saya, salah satunya, Dr. Sandra Maria, beliau mengerjakan 50% rekonstruktif, sampai jam 4 sore, kemudian dari jam 4 sore, mengerjakan estetik. Nah, untuk salary and reimbursement, tentunya berbeda antara government hospital, BPJS, atau swasta. Namun, yang perlu saya garis bawah di sini, bahwa untuk seorang microsurgeon, tentunya bukan hanya primary free flap saja yang dikerjakan. Nanti ke depannya, biasanya untuk breast, contohnya untuk head and air construction, akan membutuhkan secondary refinement setelah 6 bulan. Jadi, untuk awalnya, contohnya ini saya ambil dari tarif yang, saya sadar dari tarif perapi, yang sudah disesuaikan dengan jasa medis di RCM, kurang lebih, tarifnya, belum BMP dan kos, itu 6 juta. Dokternya mendapat 31 juta. Itu untuk free flap yang sederhana. Cuma kalau dengan free flap, dengan astreotomy yang kompleks, dengan jualan operasi dan tim lain, tentunya akan lebih bertambah. Ini contoh di rumah sakitnya kami, dokter Palintosa, ini kebanyakan 61 persen, yaitu BPJS. Pribadi umur 7 persen, JKN 26 persen, jam kesan 4 persen. Nah, ini untuk di contohnya saja, di swasta, tanda kutip, di RCM Gencana, itu tarif perlainan free flap itu, kurang lebih, darah 87 juta. Jadi, ini menurut saya sudah sangat, untuk operasi yang cukup sulit, 6 sampai 8 jam, sudah sangat besar ya, untuk jasa medisnya. Dan untuk, sebagai gambaran saja, untuk beberapa kasus yang pernah ditangani di swasta, contohnya, itu untuk free fee, untuk free fee bula flap, dapat kita charge kurang lebih 2 kali khusus alat ya, kalau misalnya ada pembagian sedang besar, kecil yang khusus. Kembali selanjutnya, setelah bekerja, tentunya kita perlu, memperkenalkan hasil kerja kita. Jadi, jangan, pencatatan itu penting, jadi kita harus selalu memperkerja, mempresentasikan hasil kerja kita, sehingga, kita bisa menunjukkan, ke sejawat, bahwa ke publik, bahwa, dokter bedah mikro, ada yang bisa nih, di daerah ini, kurang lebih seperti itu. Presentasi juga penting, baik internasional, maupun lokal, bertemu legend, bertemu teman-teman, bertemu guru-guru, yang kita hormati dan bertanya, itu akan menambah semangat kita, dan menambah wawasan dan wisdom kita. Contohnya ini di WSRM, bersama tim dari bedah mikro RCM, bertemu Prof. Chan Wei, bertemu Dr. Richel Johan, bertemu Dr. Eksante Maria, dan lain sebagainya. Kemudian ini salah satu kursus yang saya sarankan, untuk seluruh orang yang ingin, seluruh dokter yang ingin menjadi seorang bedah mikro, yaitu International Course for Perverture Flag, di sini benar-benar legend dari bedah mikro, ada semua di sana, saya sarankan kalau dokter ada kesempatannya, ini waktu itu di Hong Kong, karena cukup dekat, saya ikut, dokter harus mengikuti kursus ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana mencari pasien? Tentunya kita pasien tidak punya sendiri, kita refer dari tempat lain. Kita ambil contoh dari Dr. Ocha, yang sudah sangat terkenal, reputasi sudah sangat baik di mata teman sejawat, baik bedah onkologi, THT, bedah mulut, maupun bedah yang lain, sehingga revelaannya semakin datang dan datang. Maka yang perlu saya garis bawah di sini adalah, pentingnya menjaga kesejawatan dengan teman-teman di profesi bedah yang lain, terutama yang membutuhkan pelayanan bedah mikro. Menceritakan apa yang bisa kita lakukan, memberikan literaturnya, kemudian memberikan hasil-hasil yang baik, dan ketika hari itu terjadi, operasinya kita memberikan hasil yang maksimal. Seperti itu. Dan hasil operasi tersebut yang dilakukan bersama, saya sarankan juga untuk dipublish secara bersama-sama, sehingga menambah nilai dari pekerjaan, kerjasama yang sudah dibangun tersebut. Baik, sekian persen dari saya. Saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama bagi yang tertarik untuk mengembangkan karir di bedah mikro konstitusi. Sekali lagi saya bilang bahwa, itu bukan impossible, but I'm possible. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.